Hai Papa 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 Ini Sarkannya Sarkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, masih bersama channel Sifanulul Untuk pagi kali ini ya Pagi yang cerah Kita akan Berbagi pengalaman lagi ya Tentang ini bagaimana Pemasteran yang cepat masuk Ini terkadang pemasteran beberapa Walaupun dimasteri sering Dimasteri tapi ternyata Tidak masuk-masuk Ini kami sajikan caranya biar cepat Biar cepat masuk Cepat nyantol Terus bagaimana Ini yang pertama Yang pertama Kita mandikan dulu burungnya ya Setelah mandi Kita jemur dengan Penjemuran pada waktu pagi hari ya Seperti ini Terus kita setelah penjemuran Terus kita setelah penjemuran Sekitar Sekitar Satu jaman Lalu kita beri pemasteran Terus bagaimana pemasterannya Kita ada dua metode ya Yang pertama dengan MP3 ya Kita sandingkan dengan MP3 Dengan suara burung Atau suara omongan Itu yang paling cepat masuk Terus Terus Berapa lama Pemasteran itu dengan MP3 ya Semakin lama ya Semakin bagus Satu hari penuh bisa Atau Tiga jam Empat jam pun bisa Tapi yang penting Full pemasteran Untuk yang kedua Kita lakukan dengan pemasteran lewat burung Seperti ini Kita pemaster dengan burung lobet Sandingkan dengan burung-burung lainnya Yang sudah ngacor Ataupun Yang sudah ngomong Itu paling cepat masuknya Sekali lagi Kita sandingkan dengan burung yang sudah bisa ngomong Atau sudah banyak isian Ataupun Dengan burung-burung kecohan Pasti Nanti cepat masuk Apa secepat itu Atau Berapa lama Untuk pemasteran Itu paling enggak Dari Tiga bulan Atau empat bulan Itu sampai Umur enam bulan Tujuh bulan Baru bisa Nah itu Tidak Baru dua kali pemasteran Satu minggu Minta Langsung Ngisi ya Enggak mungkin Jelas enggak mungkin ya Tapi yang penting Kita rutin Sabar dalam pemasteran Itu Full pemasteran Kita sandingkan terus Untuk selanjutnya Waktu yang paling tepat juga Selain pagi hari Selain pagi hari Itu kita bisa Malam hari Malam hari Sore kita mandi Yang penting setelah mandi Sore kita mandikan Terus Kita Cantrolkan di dalam rumah Nanti malam Sekitar Bagda maghrib Atau setelah maghrib Atau setelah isak Nanti semalaman Bisa kita Dengan Pemasteran MP3 Aja itu sudah cukup Tentunya Kalau Lewat burung Pasti enggak mau bunyi Kalau apa Kalau Kalau malam hari Biasanya tidur Tapi kalau MP3 kan Jelas Enggak ada matinya Yang penting Full pemasteran Walaupun lewat MP3 Itu Nah itu Untuk Tipe Cara pemasteran Mungkin itu saja dulu Kita sambung lagi Jangan lupa Kita berbagi Pengalaman Lewat komen Komen Di bawah Oke itu saja dulu Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atau 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 ha 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 hai 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 apa lho suara ngomong-ngomong kaki mongga kaki mongga kaki 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 Jangan lupa böyle! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton